Beralih ke informasi berikutnya di mana di tengah mulainya pelonggaran di sektor industri perhotelan, Persatuan Hotel, Restoran, dan Indonesia atau PHRI mendesak pemerintah segera melunasi utang sewa hotel untuk isolasi mandiri atau isoman sebesar 150 miliar rupiah lebih yang belum dibayarkan. PHRI menegaskan sikap pemerintah yang saling melempar tanggung jawab, membuat pengusaha hotel dan restoran semakin terpuruk. Ketua Departemen Hotel PHRI Novel Salehi Labi mengungkap hingga saat ini pemerintah belum membayar utang sebesar 150 miliar rupiah lebih kepada PHRI untuk sewa hotel isoman pasien COVID-19. PHRI menyayangkan sikap pemerintah yang saling melempar tanggung jawab dan membuat pelaku usaha terombang ambing dalam menagih utang. Dijelaskan pelaku usaha hotel dan restoran selama pandemi sudah sangat tertekan karena tingkat okupansi hotel yang rendah, kerjasama hotel untuk isoman antara pemerintah dan PHRI semula dilakukan untuk membantu pengusaha hotel agar bisa bertahan. Namun faktanya pemerintah justru membuat pengusaha semakin merugi karena harus menalangi biaya isoman pasien COVID-19. Akhirnya sudah sembilan bulan sampai sekarang juga tidak kunjung dibayar. Kemarin bilangnya ada audit BPKP. Audit BPKP sudah dilakukan dua minggu lalu. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk dibayar. Dan ini kan satu, menurut saya satu kebahayaan. Ini bisa ekonomi yang tadinya bilang mau bangkit bukan bangkit tapi amruk. Karena tunggakan-tunggakan kan makin banyak kebelakang yang memang harus diselesaikan. Dan modal tidak ada. Karena banyak hotel-hotel yang tidak disupport oleh perbankan untuk pembiayaan. Sisa hutang itu kurang lebih dari 196 miliar itu kalau gak salah 150 sekianan. Itu yang belum dibayar oleh pemerintah. Nah kemarin dari hasil audit BPKP kita masih menunggu dan juga pemerintah harus segera membayar. Sementara itu sikap pemerintah yang menunda melakukan pembayaran sewa hotel memiliki efek domino. Di mana banyak pelaku UNKM dan vendor di bawah perhotelan yang dirumahkan. Selain itu hotel yang merugi juga terpaksa berhenti beroperasi. Dari Jakarta, Rizka Ayu Eri Reweka, ITXJ. Terima kasih telah menonton!